Jelang pemilu serentak tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mulai sibuk mempersiapkan tahapan pemilu. Saat ini belasan ribu kotak suara dan bilik suara tiba di gudang KPU di setempat. Petugas langsung melakukan penyortiran dan mengumpulkan kotak suara yang lama untuk dimusnahkan. Jelang pemilu serentak tahun 2019, segala persiapan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban. Saat ini petugas dari KPU Tuban melakukan pengecekan logistik pemilu yang sudah datang, berupa kotak suara dan bilik suara yang baru datang dari KPU Provinsi. Jumlah kotak suara yang dirima sejumlah 19.952 buah, sedangkan bilik suara 4.745 buah. Sedangkan kebutuhan untuk bilik suara untuk pemilu 2019 diperkirakan sekitar 15.668 bilik suara, sehingga nantinya akan menggunakan bilik baru dan lama. Logistik yang datang tersebut menurut KPU Tuban sudah mencukupi untuk kebutuhan pemilu pada 17 April 2019 berdatang. Selain menyiapkan bilik dan kotak suara, KPU Tuban juga menyiapkan alat perayaan kamarnya, di mana nantinya akan diserahkan ke partai politik peserta pemilu tahun 2019 untuk dipasang di titik-titik yang telah ditentukan. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, Kasmuri kotak suara lama yang berbahan aluminium akan dimusnahkan dengan cara dilerang oleh KPU Provinsi Jatim, karena sudah tidak dipergunakan. Sedangkan untuk bilik suara lama akan tetap digunakan untuk kebutuhan pemilu tahun 2019 nanti, sebab setiap tempat pengungutan suara nanti minimal membutuhkan 4 bilik suara. Jadi kebutuhan bilik suara sekitar 15.664 bilik suara. Rangka untuk mempersiapkan logistik untuk pengungutan suara pada tanggal 17 April 2019. Saat ini logistik yang sudah ada di dalam gudang KPU Tuban itu adalah kotak suara dan bilik suara. Terus jumlah yang sudah datang Pak atau diterima? Untuk kotak suara itu sudah kita terima 19.950 buah. Sementara bilik suara itu 4.745 buah. Dan itu sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan tiap. Seperti diketahui pemilu 2019 di Kabupaten Tuban akan dilakukan di 3.917 tempat pengungutan suara. Sedangkan untuk daftar pemilih terakhir adalah 934.271. Namun data tersebut masih akan berubah karena masih dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan tahapan pemilu yang ada. Jumali Malawapati, Surabaya TV